ya guys balik lagi sama gue Vela Jalvedik channel ISPL kali ini kita mau nge-grebak GH ayo kalian mau ngintip ya GH nya siapa gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh mungkin gue kasih tau aja kali ya GH nya GH siapa nih liat nih ada logonya disamping gue bersis jadi ada tim Freakdem kali ini siapa hayo moto moto kita masuk aja yang kedalam GH nya banyak banget nih ada medali-medalinya segala oke kayaknya kita butuh panduan ini memang medali-medali apa semuanya gitu kan ini ada orangnya enggak nih aduh saya masuk-masuk aja nih ke GH orang gitu kan halo 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 ini Koko sebagai saya manager timnya victim untuk mobile legend nama saya Ricko aku pengen lancar ya gue pengen lancar tapi keko ini masuk-masuk ke GH kita udah ngeliat pedali sama piala ini apa Niko Ini yang pertama kali, yang waktu tim yang pertama, bukan tim yang ini, yang pertama kali tim victim, juara satu. Terus dikasih medali semua atau gimana? Nggak, ini beda. Ini untuk INC kemarin. Oh, INC, oke. Terus ini Piala Presiden. Oh, Piala Presiden. Berat banget ya? Iya, Presidennya berat banget. Piala Presiden punya penapa berat banget ya? Wow, luar biasa sekali. Jadi emang koleksi dipajang di sini gitu ya? Dipajang. Untuk yang Mobile Legends ya bakal di sini semua. Oke, oke. Kayak ini yang, ini kan kita kemarin menang yang Independence Cup. Ini Independence Cup? Iya. Oh, ini boleh dibawa pulang nggak ya? Jangan. Soalnya kayaknya banyak, di depan saya bagi satu gitu, nggak punya di rumah. Waduh. Itu mesti minta izin manajemen ya. Oke, oke. By the way, kok ini ada kursi, ada PC, ini buat apa semua nih kok? Ini untuk entertainment mereka. Jadi mereka kalau misalnya main kan, biasanya kan main di HP terus kan bosan. Jadi mereka harus kasih, kita kasih fasilitas lah. Mereka mau browsing, mereka mau beli misalnya dari online atau apa. Jadi lewat komputer semua. Buat main lah. Oke, oke, oke. By the way, ini juga banyak timnya nih ya. Iya. Jam-jam buat menangnya juga banyak nih. Kalau yang itu kan Malaysia. Nanti kita mau berangkat ke Malaysia November. Oh, kapan? November. Waduh, acara apa? Itu, Axis Mobile Legends League. Wow, represent Indonesia lagi. Dia Universitas Kebangsaan Malaysia di Malaysia. Jadi kita bawa nama Indonesia. Ya, represent Indonesia lah ya. Iya, betul. Oke, naik. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, menarik sekali. Oke, tapi selain ada ini, kita ada apa aja? Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Kita lihat kesitu kali ya. Ini banyak banget piagam-piagam yang emang udah didapetin sama tim Victim dari awal sampai sekarang. Iya, lumayan. Ini kita juga ada yang juara satu INC kemarin. Yang ini yang kualifikasi ya? Iya, yang kualifikasi. Terus ini Plepe yang baru ini dapet mobil nanti. Oh, gimana? Dapet mobil. Kalau juara satu. Boleh buat saya sih mobil. Terus ini juga ada NXA Mobile Esports Club. Banyak sih ya. Ada loh. Banyak banget ini yang udah di. Perjalanan kita. Aduh. Karena Victim sendiri udah berapa lama? Victim sendiri kita dari 10 September tahun lalu. 10 September. Jadi baru-baru ini banyak besar ilang. Kemarin kita baru anniversary. Oke. Menurut nih. Ini tempat makan, dapur semua. Ini biasa kita makan di sini. Tapi anak-anak pasti langsung di depan komputer. Karena bisa dilihat di sini. Kapten kita sama tank. Ini kayak tanker kita sih dua-duanya ini. Lihat kamera dong. Kamera sudah sana guys. Halo, halo. Oke. Yang ini lagi. Hamzah, Ruby. Sosial media kalau kamu ngeliatin mobil aja. Wallpapernya doang. Oke, oke, oke. Jadi kalau makan di sini sistemnya mereka masak sendiri. Mereka boleh masak sendiri. Tapi biasanya mereka beli sendiri sih. Oh beli sendiri. Di bawah kan ada banyak makanan. Enggak sih. Lokasinya enak sih soalnya. Mereka sekarang sih rata-rata kemana-mana juga berlima. Itu aja nih yang bisa dilihat tuh ada foto mereka lagi di hudupan berlima. Oh my God guys. Terus bisa-bisanya gaya dong guys di atas. Gini lihat deh. Kok aku mulai kesel ya guys? Kok gak ada takut-takutnya gitu ya? Jadi memang mereka suka ngebonding bareng gitu ya? Kalau keluar bareng berlima makan kemana-mana. Itulah ya mereka jadi lebih kuatnya karena lebih kekeluargaan. Oke, oke, oke. Jadi selain ruangan ini kita mau grab ruangan lain kok? Boleh. Ini ada ruangan apa? Sebenarnya di sini kita ini kamar. Tiga kamar. Kamar tiga? Terus ini penjaga GH kita ada di sini. Menjaga GH guys. Bentar bentar bentar. Satam. Bapak Kos. Bapak Kos. Bapak Kosnya di sini. Cuman lagi kebetulan dia lagi agak lembur kemarin. Jadi lagi tiga. Tapi ini ruangannya Bapak Kos pokoknya ya. Ruangannya Bapak Kos gak boleh diganggu guys. Nanti kita dikusir semua dari kos-kosan gitu kan. Nah ini kamar para tanker kita. Guys. 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 Selamat datang di kamar player. Di mana kita tahu kalau di mana semua player rata-rata adalah? Ya dan baru-baru ini pintunya copot. Hah? Hah? Pintu apa yang copot? Lemari. Wow. Emang ya dasar anak cowok ya. Kalau memang dikasih satu kamar ya. Susah ya. Bentar ini tidurnya aja udah yang kayak memang khusus buat berlima guys. Jadi memang kelihatan di sini mereka gak boleh terpisahkan sama sekali. Bahkan ini ruangannya serius. Tapi kebetulan gak lima-limanya di sini. Oh. Jadi di sini tiga, di situ dua. Oh. Tapi ruangannya masih banyak? Iya banyak. Tapi mereka adalah satu dan lain hal. Oke. Tapi ada view-nya juga guys. Jadi di sini bisa sambil merenungi kegalauan. Nanti bisa dilihat di depan. Ini kamar mandi. Oke. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Itu tapi cuma bergiga, berantakannya kayak gitu? Ya. Begitulah. Cowok ya? Cowok ya? Nah ini kamar satu. Ketakam kamerah kan. Hehehe. Hehehe. Mau kemana? Mau kemana? Loh, 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 loh. Hehehe. Nah ini juga satu. Tentang kamera. Oke. Jadi ini kamar buat berdua doang? Ini berdua. Tapi biasanya kalau misalnya lagi main-main atau apa. Malah bisa lima-limanya di sini. Ehhh. Lima-limanya di sini bukan di sebelah? Hehehe. Ya buat ngobrol-ngobrol. Oh buat ngobrol-ngobrol. Eh tapi emang tipikal kamar cowok lah ya guys ya. Ya. Begitulah. Oh kamu diam aja sih kenapa? Lagi tiduran. Hehehe. Hehehe. Saya tidur ah. Nggak kok nggak ada apa-apain kok. Nggak ada apa-apain. Maaf ya. Permisi ya. Kepang lewat ya. Hehehe. Dan ya tipikal. Nah di sini sih cuma gitu doang sih. Kita apartemen ya nggak terlalu besar. Karena istilahnya mereka di sini kan untuk tinggal dan bermain bersama gitu. Ngebonding bareng lah ya ceritanya dalam satu ruangan, satu tempat gitu. Jadi nggak usah luas-luas pun. Kita memberikan fasilitas lah buat mereka. Oke tapi. Kayak di situ kan ada. Di situ gudang sih. Oh gudang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gudang banyak box-box ya. Box PC. Oke 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 oke. Nah mungkin kalau misalnya saya boleh nambah. Mungkin wonder kali ya itu busa-busa kenapa. Iya tadi kenapa ya. Saya merasa kayak terkurung tapi kayaknya tetebak juga sih kenapa. Coba kenapa. Karena suaranya kan pasti berisik sama ya. Betul sekali. Itu betul sekali. Biar tetangga nggak ada yang marah. Setelah beberapa banyak komplainan yang ada. Oh tapi di komplain dulu. Iya kan di komplain dulu. Akhirnya kita coba pasang satu layer, dua layer. Dan sekarang akhirnya jadi banyak ini. Ini walaupun ini dinding. Di belakang itu udah ada juga. Jadi ini udah ditanam di dalamnya. Ada di dalamnya. Oh oke. Kalau yang ini sih dari awal. Oh cuma pintunya aja nih yang di dalamnya. Itu baru. Oh pintunya baru di dalamnya. Iya itu baru. Oke 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 oke. Dan ini kursus buat Mobile Legends doang di tempat ini? Ini kursus untuk Mobile Legends. Dulu kita punya dua tim Mobile Legends dan semuanya di sini. Oh awalnya gitu ya. Awalnya begitu. Terus udah jadi fix yang satu tim ini. Ya udah sekarang mereka aja. Mereka aja. Mereka menguasai satu apartemen ini ya. Mereka menguasai satu apartemennya bisa dilihat view depan. Itu bisa ada kursi sama meja. Sebenarnya itu baru sih saya juga baru tau. Bisa ada tempat buat santai gitu. Mereka. Mereka baru tau gitu ya. Saya juga rancangan bingung sih gimana ya ceritanya ya. Tapi kalau misalnya kesulitan mungkin aku nanya ya. Sebelum nanti aku mau interview anak-anaknya boleh ya? Boleh silahkan. Tapi aku mau nanya dulu. Kesulitan paling berat ngadepin anak-anak Mobile Legends ya? Kesulitan paling berat? Ya namanya juga anak-anak masih muda agak sulit diatur gitu aja. Kita aja. Biar gak ada hati yang tersakit sih kayaknya kata-katanya. Jangan tersakiti nanti saya digebukin. Oke 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 oke. Makasih banyak ya pokoknya udah boleh bongkar-bongkar GH-nya. Udah boleh liat-liat. Mau ke depan dulu mungkin bisa liat view atau gimana. Nanti kita menikmati bareng-bareng aja kali ya. Oke deh guys. Biar buat kalian semua yang pengen tim-tim lainnya untuk digerba GH-nya. Jangan lupa untuk komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel dari ISPL. Dan gue di Sirifal Javeh. Saya Rikel Albert. Makasih dan bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.